Intro 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jangan lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ternyata ini sunnah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Di zaman sekarang, banyak makanan kekinian yang bermunculan, dari martabak dengan berbagai varian rasa, makanan olahan rumput laut, sampai mie instan Korea yang mempunyai ciri khas pedas. Makanan-makanan tersebut merupakan makanan yang ngehits di kalangan generasi milenials. Saking ngehitsnya, banyak orang berlomba-lomba untuk mencari makanan tersebut, sampai kurang memperhatikan kehalalannya. Padahal bagi umat muslim, diharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki label halal. Ingat ya, sahabat risalah, bagi yang beragama Islam, makanan sehat itu penting sekali untuk tubuh. Tapi, alangkah jauh lebih penting kalau makanan yang dikonsumsi mempunyai label halal. Ayo kawan, mari kita pulang. Aku bawa makanan untuk dibawa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, dari mana bang? Iya, ini saya habis ditraktir sama Iqbal. Dia ulang tahun, Bapak Ustadz. Alhamdulillah. Dia ngebeliin makanan-makanan yang lagi hits katanya ini. Hits? Iya, itu. Katanya itu emang lagi usung. Oh, lagi? Iya, lah. Ngetren, ngetren banget ini makanan. Gemari? Iya, betul. Apa tuh makanan apa yang gemari? Banyak-banyak ada makanan-makanan kecil, makan rendingan lah tuh. Tuh, bagus ini nih. Enak nih kayaknya. Saya belum nyobain sih. Cuman ya itu, disini tidak ada label halal. Wah, kenapa enggak ada label halal? Ya, enggak tahu. Tapi ini ngetren, atuh. Jadi ya saya beli aja. Lagian hanya sebatas mie instan. Ush. Hati-hati, mah. Itu cuman terigu. Nih, memang nih ya. Nih, ini masalah. Kenapa kita mesti memastikan bahwa semua yang kita makan, semua yang kita minum harus halal. Gitu ya? Iya, mah. Enggak boleh enggak halal. Ya, ayuhannas, kulu mimba fil ardi halalan ta'iban. Kata Allah gitu. Eh, manusia. Lihal insanu. Eh, manusia. Jadi bukan hanya orang-orang yang beriman. Tetapi semua manusia, kata Allah. Semua manusia harus makan dari bumi itu yang halal-halal dan yang toyib, yang baik-baik. Oh, begitu. Iya. Jangan kamu makan yang haram-haram. Kenapa? Begini. Ya. Kalau kita pahami sebetulnya, yang dihalalkan makanan itu banyak sekali. Betul, Pak. Ya, betul. Yang haram itu sedikit sekali. Ya, ya. Jadi makanan-makanan yang haram ini harus dijauhi karena dia akan membawa dampak buruk bagi manusia. Dampak buruk ini bukan hanya permasalahan kesehatan saja. Tetapi juga permasalahan-permasalahan ibadah yang lainnya. Oh. Seperti misalnya, doa-doa. Doa-doa itu akan terhalang kalau kita makan makanan yang haram. Kerja-kerja yang haram. Pakai baju, pakai baju yang haram, dari hasil yang haram, semuanya. Bagaimana Allah akan menerima doa seseorang ketika orang itu banyak mendapatkan dari cara-cara yang haram. Wah, ini. Ini berbahaya. Karena memang kita mesti memahami ya, dalam ayat yang lain disebutkan bahwa Jadi Allah itu mengharamkan yang baik-baik untuk kamu. Dan Allah itu mengharamkan yang kotor, yang jelek, yang buruk dari kita. Jadi yang diharamkan itu, kata Allah, sudah pasti yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Tetapi yang dihalalkan sudah pasti yang baik-baik buat kita. Mie instan ini kan kelihatannya cuma mie. Mie. Berbeda dengan misalnya, kalau misalnya yang haram itu khomer, babi, ini kan mie. Hati-hati, Mang. Mie juga sebetulnya yang namanya halal toyib itu bukan hanya ketika ada di depan kita. Tetapi bagaimana prosesnya. Dari awal prosesnya, apakah dijaga kehalalan dan ketoyibannya sampai ada di hadapan kita. Mang, kalau saya bilang daging ayam, halal nggak? Halal. Halal, betul nggak? Tetapi belum tentu. Kenapa belum tentu halal? Semua makanan yang tidak disembeli berdasarkan nama Allah, haram. Jadi kalau disembeli kan harus bismillah ya Allah, atas nama Allah. Baru dia halal. Kalau nggak, haram. Itu semua makanan. Mie instan, ini dari terigu. Halal terigu, insya Allah halal. Tetapi kalau dia bercampur dengan yang haram, tidak boleh. Setetes saja bercampur, tidak boleh. Tetap jadi haram. Misalnya dia tercampur yang namanya minyak babi, misalnya. Itu jadi haram. Jadi harus hati-hati untuk menjaga kehalalan ini. Mamang mesti betul-betul mengetahui dari awal terus sampai prosesnya apakah dia bercampur atau tidak. Nah ini kalau misalkan nih, saya nah misalkan nanti contohnya mungkin saya mau ke luar negeri gitu. Terus saya makan, saya nggak tahu tuh. Betulnya pas dia itu, eh itu ada baknya. Udah kemakan, gimana itu? B2 gitu. Iya. Gimana itu? Itu dia ketika mamang nggak tahu, mamang tidak tergelincir di dalam dosanya, tetapi mamang mendapatkan dampaknya. Jadi kan permasalahan kenapa dilarang sama Allah, misalnya B2, kenapa dilarang sama Allah. Iya, betul. Karena ini banyak orang hanya mengetahui bahwa ini mengandung cacing pita. Iya. Cacing pita ini tidak kemudian mati ketika dia dimasak di suhu berapa gitu. Jadi dia akan terus berpengaruh, nah inilah yang membawa penyakit. Karena itu satu. Tapi bukan hanya ini. Ada orang-orang yang bilang, oh kalau babi yang ini udah bersih, udah diteliti, udah nggak ada cacing pita-nya. Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena ternyata ada penelitian yang baru, mamang. Bahwa ternyata babi ini struktur DNA-nya dekat sekali sama manusia. Jadi kalau dimakan sama manusia, yang dikhawatirkan adalah migrasinya sifat-sifat itu ke manusia. Sifat-sifat babi. Pertama dari baunya. Kedua dari warna kulitnya. Ketiga yang paling ngeri, sifatnya. Iya kan? Bayangin kalau sifatnya rakusnya, babi kan kotorannya dimakan. Makanya udah samina wa to'na. Kita dengar kita taat aja sama yang namanya perintah dari Allah dan Rasulnya itu. Jadi syariat itu menjaga kita masuk ke dalam kehidupan yang selama. Bahkan makan saja, kita ada tuntunannya agar kita selama. Ini tadi kalau nggak ada yang hebat halal, hati-hati, walaupun nge-trend dan lain-lain, udah bahaya. Iya ya. Kalau gitu, saya balikin lagi lah. Iya, sebaiknya ditukar aja. Iya, ditukar aja. Kita pakai yang, jangan yang subhat, subhat itu mamang ragu. Tapi yang yakin bahwa, oh ini halal. Gitu. Ya? Kayak yang tadi kita makan gorengan. Kan nggak usah dicap itu. Iya betul. Insya Allah. Insya Allah. Siapa yang jual itu? Abud. Bang Abud itu insya Allah dia kan memahami juga konsep halal. Betul, betul. Kalau gitu mah, saya kira-kira nih, oh Ustadz, masih bisa aidu nggak? Aidu. Ini, ini masalahnya mau saya balikin ke si. Bal, bal nggak jadi. Saya mau beli lagi. Karena saya udah janji sama yang di rumah katanya. Mamang tadi pagi aidu, sekarang aidu. Ini demi menegakkan al-haq, demi menegakkan kebaikan. Wah, insya Allah nih malah. Ini pakai aja nih mamang nih. Iya. Nih, insya Allah. Terima kasih ya Pak Ustadz. Jangan sekali-kali lagi tadi makan tanpa mencari tahu dulu nih makanan halal haram. Siap, siap. Siap, oke. Cari tahu dulu supaya memang selamat. Siap, siap. Insya Allah ya. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Ya sudah, saya beranggap. Siap, bangga. Waalaikumsalam. Oh, nah sekarang mau beli yang halal nih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masuk... Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton